Lalu bagaimana kondisi terkini di Museum Nasional? Sudah ada Cira Caniago di sana. Cira apakah sudah terdata seluruh koleksi benda bersejarah yang terbakar? Ya belum Nabil dan juga saudara. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dari barang-barang ataupun artefak yang memang saat ini menjadi dampak dari kebakaran yang terjadi pada Sabtu kemarin malam ataupun memang dapat diselamatkan dari kebakaran yang terjadi pada hari kemarin yang dimana saat ini meskipun begitu pihak kepolisian masih melakukan pengamanan di sekitaran tempat kejadian perkara selain itu juga tadi kami sempat melihat pada pagi tadi pihak dari dua unit pemadam kebakaran ini terus mengarahkan melakukan peninginan meskipun pada hari Sabtu malam kemarin berhasil dilakukan pemadapan maupun juga peninginan selama kurang lebih satu jam setengah yang berhasil didinginkan hingga pukul 9 lewat 30 waktu Indonesia malam khususnya pada Sabtu malam selain itu juga tadi pihak dari pusla for bear screen menyambangi pada pukul 8 pagi tadi hingga siang hari ini masih juga melakukan pemeriksaan di dalam dan pihak media saat ini masih menunggu bagaimana hasil dari pemeriksaan pada hari minggu ini karena memang dari pantauan kami hingga minggu siang hari ini dugaan sementara dari kebakaran yang terjadi di tempat kejadian perkara ini ada di gedung A tepatnya di ruang koleksi prasejarah dari 21 ruangan ini ada sekitar 6 ruangan yang habis hangus terbakar meskipun begitu kami masih menunggu bagaimana hasil dari penyelidikan apakah banyak barang artefak yang hangus terbakar ataupun memang berhasil diselamatkan karena dugaan sementara dari rilis yang kami dapatkan dari pihak dari Kemendikbud ini menyebutkan course lighting listrik ya ledupan api dari mesin pendingin ruangan yang terdapat di gedung A atau tempat kejadian perkara itu dengan begitulah karena mengingat saat ini olah TKP lanjutan masih juga belum dilakukan oleh pihak berwajib muslim nasional saat ini ditutup sementara untuk masyarakat umum terlihat di belakang saya ada tertulis bahwa saat ini muslim nasional ditutup untuk beberapa waktu ke depan mengingat saat ini tempat kejadian perkara ini harus disterilisasi agar memudahkan olah TKP pada lanjutannya sementara demikian